Pabohok Ibran, Pabohok Ibran, bersama rakyat Pabohok Ibran, Pabohok Ibran, satu putara Tepuk tangan lagi boleh dong untuk kita semua yang ada di sini Kita luar biasa semangatnya, energinya sangat positif sekali 17 tahun yang lalu, dan sampai ke yang saya Sekarang ada 5.000 orang yang bisa jadi audiens saya, audiens kita 17 tahun yang lalu, saya tinggal di Eropa, di London waktu itu Saya berkunjung ke Jakarta, menengok ibu kami yang sedang sakit waktu itu Dan saya waktu itu dipanggil oleh kakak saya, Prabowo Subianto Belum ada gelinggara, saya belum politisi, saya bukan politikus Kami waktu itu tidak ada ide sama sekali untuk menerima partai Waktu itu kita bicara mengenai hal yang paling sederhana Gizi untuk anak-anak dan bocah-bocah Gizi Waktu itu Pak Prabowo bilang ke saya, saya ketua umum HKTI Mimpunan kerugunan Tari Indonesia dan saya sangat prihatin Karena saya dapat data-data yang sangat mengganggu saya Data itu apa? 30% Anak-anak Indonesia di bawah umur 5 tahun Menderita kondisi yang namanya stunting Saya agak bingung, saya tidak tahu Saya tidak tahu terusan saja, saya tidak tahu itu stunting apa Saya tidak mengerti Dan saya bingung, kok ada mantan jenderal Kopassus Barat Merah Yang ada bicara mengenai kurang gizi anak-anak Dan ini merupakan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia Dia bilang Kalau 30% anak-anak kurang gizi dan stunting Dan dia jelaskan sekarang itu stunting itu apa Kondisi anak-anak yang menjadi besar, lebih besar Tapi kurang gizi Bukan kelaparan, tapi kadang-kadang kurang gizi Perutnya lapar, perutnya kenyang Tapi dengan makanan yang tidak bermutu Yang tidak bergizi Asupan gizinya jauh tidak cukup Dan ini bisa mengancam kondisi bangsa Indonesia Dia bilang, siap kalau kita biarkan ini Coba bayangkan ya 15 tahun, 20 tahun lagi ya Orang-orang yang masuk angkatan kerja kita 30% cacat otak Dengan IQ 70 Saya tidak bingung My God Stunting itu anak-anak Menyebabkan anak-anak Dengan IQ 70 Kalau kita-kita disini Semua disini saya lihat Sehat Ada yang gemoy lagi disini Ya, ada gemoy Mungkin sebentar lagi saya jadi gemoy Karena tambah cabi Sebab orang gemes Kita jawab Parosan masih lansing Apalagi Guniman Nabi, waktu itu Ini suatu malapetaka Ini bencana menurut Prabowo Bencana Maka dia bilang Salah satu Salah satu Solusi adalah kita berikan Gizi dan makanan cukup Agar supaya Kita mencegah manusia Dengan IQ 70 Kita disini semua Ada satu Satus lima Minimal satu Satus lima Ya, ada mungkin genius-genius Seperti Pak Habibie Ya, Guniman Saya kira Satus tiga puluh Ya, genius Kita tepuk tangan Untuk Guniman Saya kira sama dengan Parosan Genius Saya Satus Satus lima IQ Tapi Tiga puluh persen Rakyat kita Bisa Dengan IQ 70 70 berarti apa Sedikit di atas Kerah Di atas Monyet Di atas Gorilla Saya kira Gorilla Dan orang utama Lebih pintar dari 70 Ini kondisi Sangat serius Nah, saudara-saudara Prabowo dan Gibran sekarang Menawarkan Dan akan Nanti pada saat Mereka dilantik Insya Allah Jadi presiden Wakil presiden Indonesia Mereka Akan Mulai Suatu program Yang luar biasa Dasyat Program Makanan Gratis Satu Kali Sehari Makan Siang Kita makan Gratis 78 Juta Anak Anak Sekolah Anak Para Sekolah Sampai Ke Boca-boca Termasuk Bocil-bocil Saya baru tahu Itu boca apa Boca Cili Dan Ini Ini Semata-mata Ide-nya Prabowo Sejak Tahun 2006 Saya Bersaksi Prabowo Ini Terobsesi Setiap Kali Saya Ketemu Dia Bicara Gizi Susu Ikan Kacang Ijo Makanan Jadis Prabowo Terobsesi Pak Rosan Dia Sudah Terobsesi Dia Mau 78 Juta Nah Ini Satu Ide Baru Karena Seorang Profesor Perempuan Yang Pinter Sekali Profesor Keke Kalau tidak salah Dari IPB Bogor Dia bilang Waktu itu Berapa bulan Lampasin Tidak Cukup Gizi Untuk Anak-anak Ibu-ibu Yang sedang Hamil Juga Harus Diberikan Gizi Dan Makanan Cukup Kenapa Karena Ibu-ibu Ini Yang berikan Makanan Kepada Anak-anak Di dalam Rahennya Dan Ternyata Ada Satu Data Yang Sangat Membanggu Prabowo Dan Juga Saya Setiap Tahun Ternyata 50.000 Anak Lahir Cacat Tiap Hari Tiap Tahun 50.000 Lahir Cacat Disabilitas Karena Apa Karena Kurang Gizi Ibunya Kurang Gizi Miskin Tidak Cukup Makanan Maka Anak-anak Ini Banyak Lahir Putah Lahir Tuli Mungkin Tidak Ada cabang Apa Tubuhnya Dan ini Dan itu Dan banyak Yang juga Gak Bisa Jalan Dan Ini Kondisi Real Maka Hari Ini Kita Dengan Anti-Facial Intelligence IT Saya Minta Kawan-kawan Team Pride Pak Anthony Sebarluaskan Ide-ide Prabowo Seperti Makanan Gratis Susu Tiap Hari Kita Akan Berikan Makanan Gratis Untuk 82,9 Juta Jiwa Minimal Minimal Dan Saya Bisa Katakan Bahwa Dana Untuk Ini Program Ini Akan Memakan Dana 450 Triliun Rupiah Setiap Tahun Pak Prabowo Menganggap Ini penting Sekali Begitu Penting Dana Ini Tiga Kali Anggaran Pertahanan Dan TNI Setiap Tahun Tiga Kali Lebih Anggaran TNI Dan Pertahanan 137 Triliun Dan Program Untuk Makanan Gratis 450 Triliun Dan Saya Bisa Katakan Karena Saya Ikut Tim Pakar Dana Ada Dan Bakar Ada Dan Ini Bukan Dari Anggaran Bansos Anggaran Bansos Pak Budiman Yang 500 Triliun Tahun Depan Itu Tetap Bansos Kita Tidak Akan Ambil Uang Bansos Untuk Ini Ini Ada Dana Baru Dan Bakal Dan Saya Jamin Prabowo Jamin Dipak Dana Ada Dan Bakal Ada So Ini Ini Diantara Banyak Program-program Yang Bagus Tapi Ini Seperti Saya Katakan AIIT Akan Mempengaruhi Bangsa Kita Kita Sampaikan Pesen-pesen Mengenai Program Prabowo Gibran Salah Satu Adalah Untuk Memberikan Makanan Sehat Keadaan Sehat Kenapa Yang penting Kalau Anak-anak Kita Bisa pulang Sekolah Dengan Senyum Senang Happy Karena Perutnya Kenyang Ibu-ibunya Juga Pasti Senang Saya kira Disini Walaupun Ada Banyak Anak Perempuan Muda Tapi Ada Ibu-ibu Saya kira Disini Betul Ada Ibu-ibu Ada Disini Pahadirin Yang ada Punya Anak Saya Punya Cucu Tapi Ada Punya Anak Disini Kalau Anak Kita Sakit Atau Kena Perang Di Sekolah Pulang Kurang Sehat Saya kira Kita semua Cemas Betul Kita semua Cemas Kita semua Stress Saya Stress Kalau Cucu Saya Sakit Saya Stress Isti saya Stress Kalau Cucu Sakit Nah Ini Ada Satu Angka Pak Antone Terakhir Saya tidak Makan Waktu Tapi Ini Adalah Suatu Data Yang Sangat Mengganggu Saya Perbawa Saat Ini Menurut Pemerintah Saat Ini Ini Maaf Ini Beberapa Pemunan Lalu Ternyata Setiap Hari Dari Dari Semua Anak-anak Masuk Sekolah Di Indonesia 41% Masuk Sekolah Dengan Perut Kosong Saya Yakin Disini Gak ada Yang punya Anak Yang masuk Sekolah Pasti Pasti Bakal Gemoy Semua Betul Gak Tapi Di Indonesia Empat Parusan 41% Anak-anak Di Masuk Sekolah Tiap Hari Laper Kenapa Karena Orang tuanya Miskin Tidak Mampu Berikan Makanan 41% Tidak Makan Sarapan Pagi No Breakfast Everyday No Breakfast No Sarapan Everyday Dan Menurut Pemerintah 35% Menderita Anemia Kondisi Kesehatan Namanya Anemia Berarti Apa Kurang Tenaga Kurang Energi Anemia Dan Menurut Datas Yang Sama Dari Menko PMK Pak Mohajir Menko PMK Dan Kemudayaan PMK Memanuman Indonesia Dan Kemudayaan 35% Dikasih Makanan Oleh orang Tuanya Untuk Jajan Maksudnya Untuk Jajan Tapi 30% Jajan Itu Tidak Bermutu Tidak Serhat So ini Masalah Berat Masalah Serius Ya Tapi Prabowo Dan Gibran Ada Solusi Dan Solusi Ini Kita Akan Sampaikan Sebaluaskan Pesan Kita Melalui AI Dan IT Yang Adik-adik Semua Ya Yang Dibyuk Dengan Atun So Saya kira Itu Saja Dari Saya Saya Bisa Berjam Pak Prabowo Bisa Sampai Malam Mungkin Saya Sampai Sorek Tapi Program Sudah Cukur Program Prabowo Gibran Mulut saya Daksat Luar biasa Kita Akan Merubah Bangsa Kita Kita Akan Merubah Transformasi Kita Lanjutkan Program Program Pak Jokowi Dan Maruf Amin Tapi Kita Akan Sepurnakan Dan Kita Akan Berluas Saya Kira Itu Saja Sampai Perjuang Pak Antoni Kawan-kawan Adik-adik Semua Sampai Perjuang Sampai Kita Nanti Mencapai Kemenangan Nanti Kita Satu Punturan Pak Antoni Satu Punturan Terima kasih